Oke di konten kali ini gua bikin konten tutorial Faramis revamp 2022 ya guys ya sedikit info ini diadvance ya kalau di original server tuh masih banyak yang belum diubah jadi ini masih diadvance nih kayak gini dari segitu emblemnya kita mulai dari emblemnya dulu aja ya emblem Faramis itu bisa dua kita mulai dari yang demik2 ya kayaknya demik2 gua kayak gini setting pendingan ya Bang car setting gini gimana aja di sini enggak ada caranya tuh kalian tuh pergi ke magi magi apa aja lah seterah kita pakai Odet aja nih kalian yang ada tip-tip memperoleh 13-13 penetres penetres dan tambahan kayak gitulah bacaannya lah terus yang tengah ini gua makanya yang weapon master yang bawahnya cari yang lain like the next mission Agung aku bisa bisa Inggris ya anggap kayak gitu ya atas atributnya magi kalian back simpan kalian pencet ini nih yang ada di sini nih nih tuh itu cari support mana Faramis ini juga panas ada di magi sekarang Oke dah nah otomatis itu udah ke copy kita cari dari situ kita pencet ini ya terus kita cari mana Faramis nah udah ke copy 123 nah jadi entah kita kan enggak usah ribet-ribet karena disini tuh nggak ada nih kita cek dulu ya dah no kan memperoleh 13 adik penetresan tambahan meningkatkan fisika attack weapon master dan legner isin Siono dari tiga-tiganya udah sama gitu cara kalau misalnya disini enggak ada terus kalian pengen pakai emblem apa tuh settingan tersebut kan cari aja emblem magi apa tuh hero magi terus kalian copy kalian taro sama ada di Faramis gitu lanjut ke emblem tanknya belum tengah gua makinnya ini ya atributnya gua makin atribut yang tengah bukan support soalnya kalau support tuh lupa itu perbandingannya support tuh efek healing movement speed cooldown bendingan atribut tank HP defense dan Regen soalnya si di Faramis ini enggak pakai healing jadi dia makanya Regen kecuali deh apa tuh STS baru demakainya atribut support kenapa menurut gua sih atribut tank tuh lebih bagus terus gue yang atasnya gua memperoleh mau lima persen cooldown addiction dan 6% movement speed tambahan gua nggak main damage soal kan gua disini makainya rumor yang tengahnya gua biasanya gua makainya yang calon biasa kan ini kan talent atribut biasa nah ini talent atribut skill etelan skill biasa bargain Hunter Equipment dapat dibeli seharga 94% dari harga aslinya ini cocok buat nih nah yang talent utamanya gua makanya didelens memberikan name kepada hero lawan meninggalkan mark kepada mereka selama lima detik serangan dari hero satu tim dapat meledakan mark memberikan 112-280 magic damage kepada lawan mengembalikan 210-350 HP meningkat sesuai dengan level dan memberikan lima gold hero lawan yang sama hanya dapat diberikan mark setiap 8 detik sekali jadi kayak cooldown gitu untuk hero yang sama ini kayak gini lah settingannya lanjut ke battle spellnya battle spell ini dia bisa sprint dan trigger ya menurut gua dua ini doang sih yang bagus untuk bulatnya nah ini gua untuk buat yang demikku yang atas dia Demonsus jeniswen lightning divin peting peting time baru for fighting time atau fleeting sih gua telah fighting time the holy kristal tuh buat demik dah buat yang defense ini gua biasa gua pakai topwood sekolah wario rebut the serumnya yang luar merah kok luar mungu juga bagus sih itu gue bikin anti-quires bukan tikus ya tapi dead now armor yang kanan yang sebelah kanan ini nih ya nih yang ini nih beli karan yang ini aja ya itu baru dominan es Athena Athena selesai langsung jadiin anti-quiresnya anti-quiresnya baru bikin dan fighting time baru dah lu warden hermet kalau kalian enggak mau guardian helmet kan tuh bisa immortal maupun radian Oke lanjut ke penjelasan skillnya oke lanjut ke penjelasan skillnya kita mulai dari pasifnya dulu ya guys ya pas pasifnya ini para setiap 4 detik skill Faramis berikutnya banyak yang mengenai rolawan akan meninggalkan soul fragment di lokasi ini nih kan stakwa 15 tinggi tes skill itu kita hapus nah tuh ini dia kita ambil jadi 16 tergantung ada banyak yang musuhnya misalnya ada berapa orang tiga orang atau empat lah empat ayam empat empat orang nih kalau bisa kena-kena semua berarti seharusnya nambah empat dan jadi 20 seharusnya Oh benerkan di setiap 4 detik tuh lu kalau kena hero kena hero lawan tuh akan meninggalkan mark dan marknya lu bisa ambil bukan mark sih tapi stak gitu terus juga Faramis dapat menyerap soul fragment untuk memulihkan 100 HP dan memperoleh dua magic power tambahan hingga 40 stak ketika tereliminasi dia akan menggunakan soul fragment yang diserap untuk mengurangi jangka waktu respon terus waktu setiap soul fragment mengurangi jangka waktu sebesar 3% hingga 90% berarti sebesar 3% hingga 90% berarti lu butuh 30 stak untuk langsung hidup kembali lawan yang tereliminasi di sekitar Faramis juga memiliki peluang untuk meninggalkan soul fragment kayak misalnya lasit lasit minion kayak minion mati atau musuh mati tuh lu dapat satu stak nah coba nih kita 30 stak lu ya kita coba kita coba apakah kita langsung hidup sabar kita kumpulin dulu kita kumpulin sampai 30 stak coba ya nggak bisa nambah nunggu 4 detik sabar-sabar coba kita minimal lebihin aja lah 32 ya nah nih coba kita 33 stak apakah langsung hidup langsung hidup dong no 30 kan yang berkurang bener batu butuh 30 stak untuk langsung hidup kembali ya lumayan lah dibilang op-nya op-nya diultimate menurutku Oke lanjut ke skill satu ya skill satunya ini Faramis memasuki mode shadow selama tiga detik nih ada kayak gini aneh itu lu nggak bisa hit pokoknya kau cuma bisa gerak doang terus memperoleh 70% movement speed tambahan 100 fisikal dan magic defense tambahan meningkatkan jangkauan penyerap selu fragment dan kemampuan untuk bergerak melewati Medan ini ke satunya bisa ngeliatin gini aneh tuh pokoknya gua tahu cara triknya triknya kayak yang buat ngegang musuh kita lanjut dulu aja nih terus haro lawan yang melakukan kontak dengan Faramis dalam mode-dalam mode ini memberikan 400 magic power magic damage dan memberikan ethermark nih ethermark itu begini tutup ketarik dan itu bisa nyampe lima musuh ya cuman di sini kita cobanya tiga aja lah ya nih tuh bisa ketarik lanjut lagi ethermark setiap hero lawan yang terkena hit mengurangi cooldown skill skill ini sebesar 20% berarti yang kalau misalnya dia kena hit dari skill satu ini skill itu berkurang 20% setelah meninggalkan mode shadow Faramis menarik semua hero lawan yang memiliki mark kepada dirinya memberikan 400 magic damage kepada mereka ini yang kata gue tadi pas udah ditarik tuh dia memberikan magic damage pas ditarik kayak gitu tuh terus gunakan kembali Faramis gunakan kembali maksudnya kayak kayak gini ya tuh jadi bisa dipencet Faramis memiliki mode shadow lebih apa tuh Faramis meninggalkan mode shadow lebih awal dan menarik lawan yang memiliki mark menuju dirinya jadi lu kayak gimana ya jelasin ini kan ke satu terus lu kayak gini kan lu nunggu dulu kan ya sampai tiga detik Nah kalau lu lu pencet lagi lu tanpa nunggu tiga detik juga bisa jadi bisa pencet enaknya dari skill satu gini tanpa lu lu nunggu tiga detik dulu buat ditarik tapi dia langsung ketarik bisa tinggal pencet doang langsung ketarik deh gitu nah nih gue gua masih tahu cara ngegang musuh ya anggap aja ini seterah mau di atas atau di bawah misalnya ini temen lu di sini sini musuh pokoknya yang jelas lu harus ngegangnya yang gold ya jangan ngegang xp kalau xp nggak tahu sih pokoknya ini khusus yang gold aja jadi biar lebih gampang nah misalnya temen lu tuh adu lagi adu mekanik sama dia usahakan lu lihat sini nih pas lu pengen ke situ lu jangan-jangan ke sini salah itu tuh salah ya guys ya yang bener tuh kayak ngegang ini lu ke sini usahakan lu ada di tengah di tengah ini ya nah kayak di tengah sini jadi kalau bisa sih gue dengan skillsetnya pas di sini nih mendekatnya kemudian ke satu Aduh kayak gitulah gua masih kurang bisa nih sorry sorry ulanglah nah sini pokoknya pasin layak nah kayak gitu tuh tak ada otomatis lagi ngadu tuh kalian nunggu ke satu cooldown itu baru udah kalian giniin kliker baru tapi kok usahakan biar dia pelikir dulu jadi tapi biar klikir kebuang yang bisa kayak gini tanpon jangan gunakan klikir dulu tapi biar tahan otomatiskan mm kita ngerti dia tuh atus kita di min aja otomatis ntar dia pelikir kedepan kebuang dah ya pas kebuang otomatis dia pasti ada berada di sini nih nah ada di dalam kan nah kalian kalau dia musuh udah di dalam terus mm Nios temen kalian ya temankan harus bisa zoningnya pesini nih Hai hanya bijaknya pesitu pokoknya harus satu tempat lah kalau nggak satu-satu chemistry walaupun jauh juga terus kalian kesini terus kalian segera satu klik raja tuh kalian tarik dah mati udah pasti mati sih kok sepintar-pintar kalian aja dia itu seterah mode XP gold poik gitu begitu juga di bawah ya kayak kalian dari sini terus muter ke sini aduh sorry dari sini apa sih dari sini muter kesini MP2 rumput tengah itu sama aja lah ya Oke lanjut ke skill2 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 nya ini Faramis mengumpulkan nether nether energi dalam bentuk kipas di depannya kayak gitu tuh memberikan 480 magic damage kepada lawan didalamnya energi tersebut kemudian akan terbagi dan memantul ke lawan di sekitar kayak gini nih Hai demikian tuh kayak kayak membal-membal gitu masih terlihat aneh coba bentar coba yang kita coba keren skill dua orang dulu tetap kena yang belakangnya nih gua kenain yang ini aja nih tetep mantul apalagi kalau yang kena semua buh mantulnya malah kayak lebih bagus ya lebih sakit demiknya terus mencukul dan jalan sekitar memberikan 300 magic damage terbagi hingga sebanyak tiga kali pada hero lawan yang terkena hit dan satu kali pada lawan non yang terkena hit non-hero sekali doang tapi kalau misalnya tiga kali gitu ini lebih gampang ya nyaris baknya nih tuh oke lanjut ke skill2 media skill2 tim tim media ini mana mana bentar Faramis mengubah sekelilingnya bisa menjadi datar ilmu gua tahu enggak selama 6 detik guang atau cara bacanya nih kayak gini bisa kalian kita ulti nah itu sang ini enggak kena kan ya deketin aja no jadi ikutan dapat ya Nah di sini tertulis meningkatkan penyerapan soul fragment serta memberikan 700 plus 15 persen HP tambahan dan movement speed tambahan sebesar 50% kepada hero satu tim yang terkena efek dan dirinya dan dirinya sendiri di selama satu detik ketika HP tambahan berkurang hero akan langsung memasuki mode resi-resurrection dimana dia tidak dapat bergerak atau menye atau menyerang namun kebal terhadap DMX selama satu detik ini kayak winter gratis anjir nih coba nih bangkit loh Hai no anjir winter gratis cowok ini kayak ngusuh itu misal atlas atau ngusuh Tigreal terus kita ada modal paramis doang lah kita ulti aja luster kita kena kombo napas pas kita kena kombo maha tim-tim kita kita uti aja terus begitu kita dapat winter gratis jadi itu kita nggak ada kemungkinan kita nggak rata tim-tim kita jadi bisa dibilang nih ada bakal masuk peta pasti masuk ya mintik pasti di band sih mitik ke atas percaya banget gua erotai nih ganggu banget tas lidah gua masih belum keseper atas ya soalnya gue masih eh masih belum keseper original karena gue masih di advance menurut gua segini aja sih tutorial paramis ripem 2022 nya kalau misal ada yang kurang atau gua nggak bikin game playnya sorry banget ya kalian komen aja bang ininya ini 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 Bang ini ada yang salah kasih tahu gua aja kalau misal gua ada yang salah Oke next tutorial apalagi nih peksanari pem leumorti pem atau cloud yang op banget di advance karena setiap recall karena setiap skill 2 best recall pas skill 2 balik lagi dah langsung penuh darahnya ya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe selamat menikmati